Pebersah rumah milik Eko, warga Sukagali Ujung Berung terblokir bangunan berlantai 2 yang dijadikan kontrakan. Rumah seluas 78 meter yang dihuninya sejak puluhan tahun terblokir tetangganya sendiri hingga menjadi viral di media sosial. Sementara itu pengurus rukun warga menyatakan telah mencoba menyelesaikan secara musyawarah namun tidak menemukan titik temu. Rumah terblokir tetangganya tanpa akses jalan yang viral di media sosial merupakan milik Eko. Rumah di Sukagali RT5, RW6, ujung Berung kota Bandung ini sudah tertutup bangunan berlantai 2. Rumah seluas 78 meter persegi tersebut menjadi tempat tinggal Eko bersama keluarganya sejak puluhan tahun lalu. Namun saat ini sudah tidak lagi dihuni karena akses jalannya tertutup bangunan. Bangunan rumah yang menjadi kontrakan tersebut menutupi rumah Eko sejak 3 tahun lalu. Bahkan Eko menawar 10 juta untuk akses jalan namun tidak menemukan solusi. Eko mengaku pasrah karena telah bermusyawarah selama 3 kali. Pihaknya mengaku pemilik bangunan di depan rumahnya hanya ingin semua tanahnya dijual. Eko memiliki surat hak milik tanah dan juga bukti dari Badan Pertanahan Negara. Dari hasil survei BPN, fasilitas umum berupagang di sebelah kiri rumah Eko telah dibangun rumah. Ada, sudah ada, bahkan sampai 3 kali sempat di kantor kelurahan juga. Sempat saya juga ibaratnya pas waktu pengukuran ulang pun, kelurahan pun ada. Pihak pertarik pun datang semua, ya mungkin tak tahulah. Mereka enggak ngasih tahu alasannya yang dibenteng itu? Nah, yang intinya mah, ini tanah saya, ini sertifikat saya, itu aja. Ya, iya, itu aja sih. Iya, itu aja sih. Tapi dari waktu pengukuran dari pihak BPN membenarkan ada fasilitas umum yang hilang gitu? Kalau untuk itu, dia tidak membicarakan langsung kepada saya. Tapi setelah surat ini menunjuk, berita acara ini menunjuk, barulah saya bisa memilihkan dan dihapun yang pun memilihkan. Jadi, saya juga kadang gini, saya ngambil ini harus ke siapa, ini sudah benar, ke BPN nggak diterima. Masa-masa-masa pun nggak diterima. Kita berikin, itu harus ke siapa, ini ya. Sementara itu, pengurus RW setempat membantah jika mereka tidak pernah turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah beberapa kali pertemuan, hingga saat ini tidak ada titik temu. Ketua RW menyayangkan saat rumah tersebut dibangun, Eko tidak mempermasalahkannya. Masa-masa-masa sempat mungkin, mungkin ini misalnya atau masalah terdekat, oh kamu nggak boleh ngebangun di sana gitu. Kalau misalnya tidak ada, tidak tahu duduk permasalahannya, nantinya akan terliput gitu. Jadi, pada saat pembangunan yang ada akses jalan keluar, bukan jalan keluar, karena saya juga sebenarnya nggak tahu kapan membangunnya juga, terus juga, terus pada saat itu juga miliknya juga milik siapa gitu. Setelah kesini-kini aja baru tahu gitu, oh ini miliknya anaknya makan air yang lama gitu. Yang bangunnya siapa, misalnya juga orang tahu gitu. Hanya baru tahu, terus adalah ada permasalahan gitu. Cuma yang disayangkan gitu, yang disayangkan, tapi kalau memang Pak Eko misalnya atau keluarganya, oh tahu bahwa itu akses untuk keluar dia, karena pada saat itu misalnya tidak dibicarakan, tidak dimusyalahkan gitu. Suhendi menambahkan permasalahan tersebut terjadi saat kepengurusan RW sebelumnya. Pembangunan rumah di atas akses jalan pun tanpa sepengetahuan RW saat ini. Bahkan saat pembangunan rumah, pihak RW sempat menghentikan terlebih dahulu untuk dimusyawarakan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Kurniawan, Bandung TV Kurniawan, Bandung TV Kurniawan, Bandung TV